Menjadi bintang klub sepak bola kerap mendapat sorotan, terlebih di era digital saat ini mudah memantau permainan di lapangan hingga kehidupan pribadi. Apalagi jika pemain itu disebut-sebut sebagai pemilik saham mayoritas sebuah klub sepak bola. Arthur Irawan misalnya, bintang persik ke diri ini tak luput dari sasaran head comment netizen. Setiap unggahan di akun Instagram resmi macan putih, selalu ada komentar bernada miring kepadanya. Termasuk di hampir semua platform media sosial. Banyak konten negatif yang diarahkan langsung pada jebolan RC di Espanol B ini. Nah, tim Jatimno penasaran bagaimana sih Arthur Irawan menanggapi fenomena tersebut? Kalau maksudnya menghujat, itu ya resiko yang kita ambil ya sebagai pemain sepak bola atau di industri sepak bola itu menurut saya normal. Tapi ya, gak apa-apa. Saya terima kasih juga atas yang mendukung saya atau juga yang memberi masukan atau hujatan. Itu saya bakal jadikan sebagai motivasi tersendiri. Bagi saya, gak masalah. Asal kalau tim bagus, tim menang, itu saya dengan senang hati saya terima semua. Pokoknya yang penting buat tim. Satu lagi penasaran kami, apakah Arthur Irawan mengetahui sematan King yang ditujukan kepada Kapten Persik tersebut? Berikut tanggapannya. Ya, sebutan King, ya gak apa-apa King gitu. Tapi gak ada... Tenggung gak sih, Mas? Gak sama sekali menurut saya. Sebutan King, buat saya itu, ya saya terima kasih juga kalau ada yang manggil King, gak masalah. Tapi, sekali lagi, saya tipikal orang yang saya gak pernah berasa paling istimewa atau paling hebat. Menurut saya itu, sepak bola itu tim, olahraga tim. Ketika tim menang, kita semua menang. Ketika tim kalah, kita semua kalah. Gak ada individu yang lebih dari tim. Akhirnya, pernyataan King Arthur ini membuat kami, tim Jatim Nop TV, bisa tidur lebih nyenyak. Lalu bagaimana dengan kalian? Dari Kediri, Yanwar Deddy, Melaporkan.